Detik-detik kerangka ibu dan anak ditemukan di Bandung Barat, diduga meninggal 6 tahun lalu. Polisi akhirnya mengungkap awal mula penemuan kerang ibu dan anak dalam rumah di Perumahan Tani Mulia, RT 11.15, Desa Tani Mulia, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Senin, 29 Juli 2024. Kerangka ibu dan anak yang diketahui bernama Indah Hayati, 55, dan Ella Emanuel, 24 itu ditemukan dalam rumah yang kondisinya tidak terawat karena warna cat sudah pudar dan di bagian luar sudah dipenuhi rumput liar. Kapalsek Padalarang, AKP Kusmawan mengatakan, penemuan kerangka ibu dan anak tersebut bermula saat suami Indah berkunjung ke rumah tersebut karena selama ini mereka sudah pisah tempat sejak tahun 2018. Namun saat akan masuk ke dalam rumah, kondisi pagar pintunya tergombok, sehingga suaminya menghubungi RT dan warga untuk minta bantuan dengan menjebol, ujarnya saat ditemui di lokasi, Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 sore. Setelah pintu terbuka dan dilakukan pengecekan di dalam rumah, kata Kusmawan, akhirnya dua kerangka mayat ibu dan anak tersebut ditemukan di tempat tidur. Posisi saat ditemukan, kerangka tersebut terbaring di tempat tidur. Jadi, yang ditemukan ada dua kerangka yang diduga ibu dan anak, posisinya di dua kasur yang berbeda, kata Kusmawan. Ia mengatakan, rumah tersebut milik ibu dan anak itu, selama ini mereka mengunci diri atau dikunci dari dalam karena saat suaminya akan masuk, pintunya harus dijebol. Jadi, selama ini ibu dan anak itu tidak berkomunikasi dengan warga setempat, termasuk dengan suaminya, ucapnya. Kusmawan menduga ibu dan anak tersebut diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 6 tahun yang lalu, sedangkan untuk penyebab kematian hingga kini masih dilakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi. Jenazah sementara ini kita kembalikan dulu kepada keluarga, apakah mau dilakukan identifikasi lanjutan atau tidak, jadi kita akan meminta keterangan terlebih dahulu, ujar Kusmawan. Jika pihak keluarga tidak ingin dilakukan identifikasi lanjutan, kata dia, maka harus mereka harus membuat surat pernyataan terkait penolakan visum atau autopsi. Terima kasih telah menonton!